Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke lokasi program Serasi Selamatkan Rawas Sejahterakan Petani di Kabupaten Baritokwala Sabtu kemarin. Andi Rahman mebeberkan rencana strategis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Sebelum menggelar dialog dengan petani, Mentan Amran Sulaiman terlebih dahulu meninjau area garapan pengolahan tata kelola air yang terdapat di Desa Tumih, Kecematan Wanaraya. Dalam perjalanan menuju lokasi, Mentan juga sempat mampir di area program Serasi di Desa Kolam Kiri dalam Kecematan Barambai. Menteri mengharapkan, dalam mengolah area konstruksi alat eskavator tidak boleh terpencar-pencar. Dari 5 sampai 6 alat hendaknya dalam satu area, sehingga pengarahan yang dilaksanakan bisa lebih cepat. Menteri mengatakan saat ini masyarakat Indonesia khususnya petani harus mengembangkan pertanian modern. Untuk antisipasi kesiapan pangan bagi pertumbuhan penduduk. Menurutnya tahun 2045 Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia yang tumpuannya ada pada Kalimantan Selatan. Pertumbuhan tanam satu kali per tahun, produksinya dua ton. Sekarang insya Allah tahun ini sudah bisa tanam dua kali, dibahkan tiga kali, produksinya enam ton. Artinya peningkatannya bisa naik sampai enam atau sepuluh kali. Sekarang ini target kita adalah bagaimana mengangkat perekonomian petani-petani Indonesia melalui transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Terkait optimasi lahan melalui program serasi, Menteri mengharapkan keterlibatan berbagai pihak mulai dari Kades, Camat, hingga Kepala Daerah agar program yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai harapan. Adapun optimasi lahan rawa di Kecematan Barambai mencapai 300 hektare, sedangkan Kecematan Luana Raya mencapai 390 hektare. Dari Baritokuala, Muhammad Tamies, Ainews, melaporkan.